Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Apa saja sih yang sudah ada atau sudah berjalan atau bahkan mungkin akan diadakan seperti itu untuk pelayanan terhadap masyarakat Pak? Baik, terima kasih Bu Sarul. Terkait program-program, kami mengimplementasikannya sesuai dengan kebijakan nasional. Nah, dihadapkan dengan isu-isu strategis kesehatan nasional saat ini, kami melihat isu-isu yang terkait dengan bonus demografi. Di mana Indonesia akan menerima berkah bonus demografi di tahun 2039 nanti. Nah, tapi pada kenyataannya bonus demografi itu terancam oleh masih tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Nah, laporan terakhir memang dari tahun 2013 sampai dengan laporan yang saya baca dari Kementerian Kesehatan, di tahun 2018 prevalensi stunting itu memang menurun. Di mana ketika tahun 2013 stunting prevalensinya di atas 30%, kemudian prevalensi stunting pada saat 2018 sudah menurun 27% saat ini di tahun 2018 itu. Tetapi sesuai dengan standar WHO masih tinggi. Nah, kenapa stunting ini menjadi isu yang cukup relevan kami kaitkan dengan program? Karena stunting akan mengancam bonus demografi yang akan didapatkan oleh pemerintah Indonesia. Betul. Kenapa isu stunting yang kami angkat? Karena dengan mencegah stunting, tentunya bonus demografi akan kita dapatkan. Nah, program salah satunya di sini adalah kita membantu program pencegahan stunting melalui pelaksanaan kesehatan gigi dan mulut sejak awal masa kehamilan dan seribu hari bagi anak Indonesia. Apa ini sudah berjalan atau akan berjalan Pak? Sudah, sudah berjalan. Beberapa waktu lalu kita juga berperan aktif dalam kegiatan hari disabilitas dunia, di mana kita fokuskan kepada anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga ke depannya kita berusaha mencegah kegagalan penyerapan gisi dan tumbuh kembangan anak ini. Boleh tahu Pak, ini sudah berapa lama berjalan programnya? Kita memiliki program ini sejak kita mempunyai unit pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak-anak, pedodonsia itu. Jadi sudah berjalan cukup lama dan berkesenambungan, selalu kita tingkatkan sesuai dengan program kesehatan pemerintah. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya Pak, ini cukup sederhana. Pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak seberapa penting sih kesehatan gigi dan mulut ini? Baik. Kesehatan gigi dan mulut ini merupakan komponen yang bersifat komprehensif bagi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Karena proses asupan nutrisi itu berawal dari kegiatan atau aktivitas rongga mulut. Nah kemudian gangguan bagi kesehatan gigi dan mulut juga akan mengganggu proses istirahat maupun penyerapan nutrisi bagi tubuh manusia. Jadi memang sangat vital Pak ya, untuk kesehatan tubuh manusia seperti itu. Kalau sejak 2 tahun terakhir ini, selama pandemi, kira-kira tingkat kunjungan RSGM Ladogi ini seperti apa? Betul. Nah ini yang mungkin menjadi tantangan kita ya di saat ini. Ketika pandemi pertama kali kita alami di awal tahun 2020, tepatnya di bulan Maret. Dan ini memang benar-benar menghantam pelayanan kesehatan gigi. Karena salah satu sumber penyebaran infeksinya melalui aerosol. Nah aerosol ini sangat umum ditimbul atau muncul ketika pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi Bung Sarul. Ketika kita melaksanakan proses di rongga mulut dengan pengeboran atau dengan proses penambalan itu muncul aerosol. Aerosol ini droplet atau air liut? Iya, dia dari tekanan angin yang menimbulkan uap seperti itu. Itu aerosol. Jadi tekanan putaran turbin daripada alat bur itu yang menyebabkan tekanan di udara sehingga menimbulkan aerosol. Nah itu yang menjadi sumber penyebaran infeksi COVID yang paling utama. Jadi memang perlu ekstra ya Pak, ekstra hati-hati untuk... Sehingga sesuai dengan petunjuk teknis dari organisasi profesi, PDGI, mengeluarkan petunjuk teknis kita sudah menyiapkan langkah-langkah antisipasi Bung Sarul. Mulai dari kita menyiapkan APD bagi personil kita, kemudian kita menyiapkan alat untuk mencegah aerosol. Kemudian berikutnya kita melindungi personil kita melalui vaksinasi. Saat ini seluruh profesional pemberi asuhan kesehatan gigi sudah menjalani vaksinasi dengan dosis ketiga atau booster. Seperti itu. Itu langkah-langkah antisipasi kita. Walaupun sebelum kita melaksanakan antisipasi ini memang pernah Ladogi ini mengalami lockdown karena gelombang kedua pandemi COVID yang cukup tinggi di Makassar ini. Seperti itu Bung Sarul. Berarti saat itu pelayanan mungkin dibatasi, sangat dibatasi seperti itu? Sangat menurun. Bahkan kita sempat di bulan September itu melaksanakan lockdown karena memang beberapa personil dokter gigi kita terpapar infeksi COVID-19. Iya, pembicaranya semakin menarik Pak. Kita akan lanjutkan dulu ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Fajar TV dalam program Mabicara, Makassar Bicara. Terima kasih telah menonton!